Dalam kiprahnya, Saka Bakti Husada telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kaum muda khususnya anggota pramuka di bidang kesehatan. Melalui berbagai kegiatan nyata, antara lain meningkatkan citra gerakan pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Membekali peserta didik anggota pramuka tentang pengetahuan dan keterampilan kesehatan. Menyiapkan kader bangsa khususnya kader di bidang kesehatan. Menjadi contoh dan pelopor hidup sehat bagi generasi muda dan masyarakat sekitarnya. Mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan generasi muda melalui gerakan kepramukaan untuk hidup sehat. Terakhir memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Seluruh peran ini mewujud dalam enam kridasa kabakti husada. Kegiatan Saka Bakti Husada terdiri dari enam kridasa. Yaitu kridasa bina lingkungan sehat, kridasa keluarga sehat, kridasa bina gizi, kridasa bina pengendalian penyakit, kridasa bina obat, serta kridasa bina perilaku hidup bersih dan sehat atau kridasa PHBS. Kridasa dan kecakapan khusus yang dimiliki Saka Bakti Husada memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada kaum muda untuk berkontribusi mendukung suksesnya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini menjadi komitmen Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada Tingkat Nasional Kak Nafsiah Mboy yang secara aktif melaksanakan pembinaan terhadap gerakan Saka dan membimbing anggota Saka Bakti Husada dalam berbagai kegiatan lapangan yang dalam kegiatannya banyak bersentuhan dengan aspek kesehatan seperti kegiatan tangga bencana alam misalnya. Kurangnya kesadaran akan bahaya bencana mengakibatkan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh bencana alam. Hal inilah yang berdasari Satuan Karya Pramuka Bakti Husada mengadakan simulasi tangga bencana. Kegiatan simulasi ini juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merancang sistem penanggulangan bencana secara sistematis dan terstruktur. Peran aktif Ibu Menteri bersama Saka Bakti Husada mendapat apresiasi pada perayaan Hari Pramuka 14 Agustus.